Intro Selamat siang guys, gimana kabarnya nih? Yang lagi nemenin anaknya belajar di rumah? Yang katanya lebih galak dari gurnya anak-anak di sekolah? Hahaha Yang sabar ya bun, kita sama-sama berdoa aja Semoga kondisi ini akan segera berlalu Dan virus corona segera tersingkir dari muka bumi ini Amin Eh iya, ngomong-ngomong nih bunda Kalian termasuk tim yang mana nih? Tim yang anaknya main di tempat bersih Yang tetap kelihatan cakep Yang di instagram bisa bikin caption heavy family Atau tim yang anaknya main kotor-kotoran kayak gini Hahaha Kelakuan anak-anak memang suka di luar jugaannya bunda Mungkin buat sebagian orang tua Main kotor-kotoran kayak gini bikin khawatir Khawatir kulitnya jadi gelap karena panas-panasan Khawatir kena kuman sampai kulitnya gatel-gatel Apalagi ada juga bocah yang hobinya main hewan Belum lagi khawatir bajunya jadi kotor Padahal ya bun, main kotor-kotoran di alam terbuka tuh Banyak manfaatnya loh Karena alam akan membentuk anak-anak Untuk menghadapi kuman di lingkungan terbuka Bahkan, masuknya kuman ke dalam tubuh sang anak Bisa menjadi stimulan imun tubuh Supaya bekerja lebih aktif Tapi memang sih menurut para ahli kesehatan anak Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Buat anak yang main kotor-kotoran Pertama, pastikan tempat bermain anak seperti tanah, lumpur, atau sungai Terbebas dari limbah Wah, kalau ini sih wajib banget deh Daripada anak kita kena ban kimia atau zat berbahaya Iya kan? Kedua, pastikan tidak ada benda apapun yang masuk ke mulut Apalagi sampai tertelan Termasuk jangan sampai masuk ke telinga dan hidung Ketiga, so pasti Buruan suruh mandi deh Kalau udah selesai main Termasuk segera mencuci pakaian bekas main Apalagi kondisi kayak sekarang ya Virus corona jahatnya gak panang bulu So, mulai sekarang gak perlu khawatir berlebihan ya bunda Kalau si anak sering ngeyel main kotor-kotoran Nah, kalau masih ragu membiarkan si anak main kotor-kotoran Tapi gak pengen dia keliatan kurang gaul Tim tau gak sih? Punya rekomendasi tempat buat kalian nih para bunda Bukan, bukan tempat makan kok Sekarang kita mau ngajakin ke tempat simulasi Bagaimana asal makanan yang kita konsumsi Berlokasi di salah satu pusat terbelanjaan di Jakarta Selatan Yurika Kids Farm menawarkan konsep edutainment pertama di Indonesia Tiket masuknya mulai dari Rp150.000 Untuk satu anak dan satu pendamping Dalam sehari dibuka beberapa sesi bermain Dengan durasi masing-masing 3 jam Yaitu waktu yang pas untuk anak Dalam mengeksplorasi semua permainan Dan menjaga anak bosan Targetnya sih untuk anak usia 3-12 tahun Setiap anak emang punya karakter dan ketertarikan yang berbeda ya Melalui binatang animatronik dan replika tanaman ini Anak-anak akan mencoba langsung pengalaman menjadi peternak dan petani Seperti bagaimana meruat sapi Sampai si sapi bisa menghasilkan susu Yang bisa diolah menjadi keju Sapi-sapi yang kalau disentuh akan mengeluarkan suara ini Berfungsi untuk melatih motori kasar dan halusan anak Karena anak akan dibebaskan beraktivitas Dan memenuhi rasa ingin tahunya Secara aktivitas otak kanan anak lebih dominan dibanding otak kirinya Tentunya tetap dalam penguasaan orang dewasa dong ya Anak-anak yang bergerak bebas Akan merangsang otak untuk semakin aktif dan berkembang cepat Alat permainan seperti bahan untuk membuat keju atau susus ini misalnya Diganti setiap hari dong Bahannya pun ramah anak Karena terbuat dari tepung Setiap selesai bermain Anak-anak harus memakai hand sanitizer Hal ini secara gak langsung akan membiasakan si anak untuk selalu hidup bersih ya Setiap kali anak berhasil menyelesaikan tugasnya akan diberi stem Jadi ada sistem reward jika berhasil Selesai eksplor perternakan Anak-anak akan diarahkan ke perkebunan Eh replika perkebunan maksudnya Ada kebun jagung nih Replikanya dibuat seukuran pohon jagung asli ya Anak-anak bisa langsung mencoba memanen jagung Mengupasnya sampai mengolah jagung menjadi popcorn atau berondong Salah satu makanan tertua ini Identik dengan bioskop banget ya Karena popcorn mampu mengganjal perut selama menonton film berdurasi panjang Kalau perut aman Kan bisa santui nontonnya Kalau yang satu ini Jelas favoritnya anak-anak deh Yap, coklat Kalian tau gak sih Kalau Indonesia menjadi negara terbesar ketiga Sebagai penghasil coklat dunia Post terakhir Tinggal bermain peran deh Belanja Sekaligus jadi kasirnya Tuh kan Kalau belum berani kotor-kotoran Minimal jadi berani Dan percaya diri dulu deh Hahaha Terima kasih telah menonton